Intro Kami lanjutkan informasi pemirsa Pilkada Jawa Barat di prediksi sengit dimana beberapa nama mantan pemimpin daerah pun mewarnai perbincangan di media sosial kita akan bersama-sama menyimak data yang dirangkum oleh drone emprit berikut ini pemirsa dari hasil data yang sudah dihimpun ini kita melihat bahwa ada beberapa nama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2024 sejumlah nama yang muncul dalam Bursa Pilkada Jawa Barat yakni Ritwan Kamil yang masih mendominasi perbincangan di media sosial dan juga media online ada sekitar 4.600 pembahasan terkait dengan nama Ritwan Kamil selain itu juga ada nama lainnya yakni Deddy Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta selama dua periode yakni di perbincangan sekitar ada 399 perbincangan kemudian disusul juga ada nama Bima Arya Sugiyarto yaitu mantan wali kota Bogor yang juga diperbincangkan ini sekitar 100 perbincangan di media sosial dan juga di media online diikuti nama berikutnya ada Syaful Huda Haru Suandaru dan juga Uruzanul serta Dada Rosada pemirsa dimana untuk tabel berwarna biru ini artinya adalah perbincangan di media sosial dimana Ritwan Kamil adalah satu-satunya calon gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar dan kemudian di merah adalah media online kemudian juga dirilis ada permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas di Jawa Barat mulai dari lapangan kerja, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga transportasi selanjutnya juga kita melihat ada beberapa nama dari followers di media sosial baik itu Twitter atau X, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Youtube dimana masih sama dengan yang tadi bahwa Ritwan Kamil masih menjadi tokoh atau sosok yang memiliki followers tertinggi di berbagai platform media sosial kemudian disusul oleh Deddy Mulyadi Bima Arya UU Ruzanul Ulum Syaiful Huda hingga Harus Wandaru dan Dada Rosada dan pemirsa untuk membahas fenomena nama-nama tenar yang bakal maju di Pilkada Jawa Barat sudah bersama kami pengamat komunikasi politik Universitas Pajajaran Dadang Rahmat Hidayat dan juga pendiri drone emprit Ismail Fahmi selamat pagi Pak Ismail selamat pagi Pak Dadang Selamat pagi Mas Desen Baik, saya mau ke Pak Ismail dulu karena tadi kita sudah membahas sedikit membuka sedikit terkait dengan analisa dan hasil survei dari drone emprit nama-nama tersebut yang paling tinggi adalah Ritwan Kamil bisa digambarkan ini Pak Ismail apa yang membuat nama Ritwan Kamil ini tinggi diikuti dengan nama-nama lainnya Ini saya kira sudah sangat jelas ya karena dari kontestasi Pilpres kemarin peran Ritwan Kamil juga sangat tinggi demikian juga peran Ritwan Kamil sebagai mantan gubernur Jawa Barat dan dilihat dari percakapan netizen kemudian juga pemberitaan di media itu ada survei sebelumnya yang menempatkan Ritwan Kamil di posisi teratas tingkat kepercayaan kemudian ketersukaan juga sangat tinggi terhadap Ritwan Kamil dan ini membuat Ritwan Kamil nomor satu termasuk juga di dalam percakapan di media sosial kemudian juga disini ada Deddy Mulyadi cukup tinggi karena cukup aktif juga di media sosial di TikTok itu sangat aktif saya lihat bahwa di TikTok itu lebih aktif Deddy Mulyadi daripada Ritwan Kamil dari percakapan, dari sisi interaksi sehingga ini juga bisa berkontribusi kemudian terkait dengan Bima Arya juga sama dan peran dia sebelumnya di Bogor kemudian Selama Pilpres kemarin juga sangat tinggi ini memberikan dampak percakapan yang cukup tinggi pasca Pilpres dan ini bermanfaat pada Pilkada mendatang ini dan apa yang kita bisa lihat nanti di waktu yang ke depan media sosial akan memberi peran yang cukup besar misalnya waktu yang pendek disini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan kita belajar dari Pilpres kemarin bagaimana media sosial terutama TikTok kemudian juga di snack video yang kadang-kadang kita kurang perhatikan ternyata itu perannya juga sangat besar sampai di orang kelas menengah ke bawah itu banyak menonton itu saya kira demikian mas kalau saya lihat dari data ini saya mau minta tanggapan dari Pak Dadang Pak Dadang kita melihat ada nama Ritwan Kamil ada Didi Mulyadi, Bima Arya, UU Ruzanul nama-nama yang kemudian ini adalah nama-nama pejabat publik yang bisa dikatakan sudah mengabdi untuk daerah Jawa Barat apakah Anda melihat nama-nama ini peluangnya cukup besar untuk saling bersaing sengit nantinya di Pilkada Jawa Barat? ya pertama nama-nama yang muncul itu sudah diperkirakan lah artinya sudah jadi pembicaraan umum baik di level nasional apalagi di Jawa Barat sebagian juga adalah incumbent pernah menjabat kemudian aktif di media sosial sampaikan oleh Mas Pahmi tadi saya kira ini menjadi wajar nama-nama ini yang muncul tapi kalau ditanya apakah persaingannya akan sengit tentu tergantung siapa berkoalisi dengan siapa itu juga akan berpengaruh ya tapi kalau lihat dari sekarang misalnya Ridwan Kamil, popularitas dan potensi elektabilitasnya memang relatif masih unggul dibandingkan dengan yang lain dan kedua adalah Didi Mulyadi kalau lihat dari person-person ini sebenarnya yang akan bersaing ketat seorang person ya tergantung di luar dulu nanti dengan siapa bergabungnya, pasangannya siapa gitu ya ini dua orang ini akan bersaing sengit tapi kan juga ada hal lain ini soal memang apakah memang Ridwan Kamil terutama Ridwan Kamil ya apakah Ridwan Kamil ini di Jawa Barat atau di DKI nanti kalau Ridwan Kamil di DKI ya tentu persaingannya bukan lagi dari Ridwan Kamil Didi Mulyadi dengan yang lainnya jadi bulan-bulan ini saya kira mungkin dalam waktu dekat akan ada kepastian ya siapa yang bakal didorong oleh partai pengusungnya dari mana juga saya melihat bahwa Pilkada Jawa Barat ini kan salah satu shifting Mas Fahmi tadi mengatakan ini bukan residu sebetulnya ada kaitan lah dengan Pilpres kemarin kalau Ridwan Kamil di luar Pilgub yang sekarang pun juga akan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Capres atau Cawapres pada saat itu kemudian berlanjut sebagai tim sesnya kemudian di media sosial, di media mainstream bahkan berlanjut Ridwan Kamil dengan dengan relasinya dengan IKN dan sebagainya apalagi dikaitkan dengan bursa di DKI sehingga expose medianya menjadi lebih tinggi sementara misalnya kalau kita lihat yang terdekat siapa Kang Deddy Mulyadi begitu ya itu lebih banyak di media-media sosial liputan media konvensionalnya, media mainstreamnya itu relatif tidak sebanyak Ridwan Kamil tapi ada tren tadi sampaikan oleh Mas Fahmi saya kira betul di media sosial beberapa media sosial malah Kang Deddy lebih aktif ini mungkin jadi salah satu modal untuk persaingan yang tadi ditanyakan oleh Bung Jason tadi baik, Pak Dadang dan juga Pak Ismail nanti kita akan juga masih membahas tidak hanya nama-nama kemudian para tokoh publik yang sudah masuk ke dalam bursa tapi ada juga loh nama-nama misalnya dari artis-artis yang juga mendominasi bursa apakah nama-nama dari artis ini juga cukup kuat untuk menandingi nama-nama seperti Ridwan Kamil dari Mulyadi dan juga Uru Zanul kita akan bahas nama-nama tersebut Padadang dan juga Pak Ismail usai jodoh berikut ini tetaplah bersama kami Pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan kembali bersama kami dan kembali kami lanjutkan pergunjangan saya mau ke Pak Ismail lagi Pak Ismail, saya mau mencoba melihat data lagi dari drone EMPRIT bahwa tadi sudah dijelaskan nama-nama tersebut yang muncul dari hasil survei hasil surveinya mungkin bisa saja berubah tapi kalau kita amati dari nama Ridwan Kamil yang paling banyak di-mention di media sosial dan juga media online itu ada 4.600 kemudian ke nama Deddy Mulyadi itu ada sekitar 399 gapnya cukup jauh signifikan begitu Pak Ismail apa faktor penguatnya yang kemudian membuat Ridwan Kamil ini begitu signifikan namanya atau mentionnya dibandingkan dengan nama-nama lain ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi juga ya peran Ridwan Kamil selama ini jadi peran pada saat Pilgras kemarin kemudian juga aktivitas di media sosial kemudian juga baru saja aktif sebagai gubernur Jawa Barat ini memberikan peran yang sangat besar terhadap tingginya percakapan dan saya kira terutama adalah Pilpres yang belum lama selesai peran Ridwan Kamil cukup tinggi dan ada beberapa partai ya yang kemudian mencalonkan Ridwan Kamil bukan hanya di Jawa Barat termasuk juga itu ada di DKI Jakarta ini akan menimbulkan ada bahkan media menyebabkan ini seperti konjang ganjing kebingungan mau milih yang mana Ridwan Kamil milih yang mana termasuk juga ini akan menjadi percakapan netizen menunggu-nunggu Ridwan Kamil akan memilih yang mana seperti ini menimbulkan sesuatu yang menarik buat netizen juga termasuk juga bagi media untuk terus mengikuti arah perkembangan dari keputusan Ridwan Kamil mau yang mana saya kira ini yang sangat besar pengaruhnya ya tapi kalau kemudian nanti kita hubungkan ya siapa yang akan paling pas ini tadi kita juga tambahkan data terkait dengan problem di Jawa Barat berkali nanti juga nanti kalau di DKI kita lihat problem di DKI kemudian tadi juga soal ada artis-artis yang masuknya ada Desi Ratna Asari dan beberapa yang lain ini harus dilihat ya partai harus kemudian melihat bagaimana gap antara ekspektasi masyarakat terkait dengan problem yang ada di Jawa Barat dengan profil dari masing-masing kandidat ini mana kandidat yang paling pas untuk bisa membantu solve problem-problem ini jadi saya kira popularitas saja tidak cukup tetapi juga bagaimana bisa memenuhi gap ini bagaimana gap ini kemudian diantara mereka itu bisa didekati lewat program-program yang ditawarkan baik nanti kita akan melihat berarti apakah sosok-sosok nama-nama yang muncul ini sesuai untuk mengatasi masalah atau top of problem tadi yang sudah dijabarkan oleh drone print saya mau ke Pak Dadang Pak Dadang, Golkar ini kan masih menimang apakah Rituan Kamil akan maju di Jabar atau Jakarta sementara kalau Gerindra ini merekomendasikan untuk maju Jakarta kalau Anda melihatnya peluangnya lebih besar mana untuk Rituan Kamil bersaing di Jakarta atau di Jawa Barat yang kalau kita lihat hasil surveinya kayaknya di Jawa Barat sudah mendominasi ya kalau lihat sekarang realitasnya di Jawa Barat lebih tinggi ya gitu dibandingkan dengan Jakarta tapi Jakarta juga punya potensi ya apalagi misalnya tadi di mention bahwa Gerindra juga meminta atau berharap Rituan Kamil di Jakarta artinya kan paling tidak Golkar kemudian Golkar menyebutkan bisa di Jawa Barat bisa di DKI Gerindra apalagi sekarang sebagai punya relasi dengan keterpilihan presiden meminta di Jakarta artinya dorongan terhadap Rituan Kamil di Jakarta juga akan bertambah belum lagi kalau ada berlanjutnya koalisi Indonesia maju ya di Jakarta mungkin peluang di Jakarta juga akan menjadi lebih kuat lagi begitu ya tapi seringkali kita melupakan juga ya tadi pasangan ya pasangan yang nanti bisa jadi partner dari calon gubernur ini kalau Deddy Mulyadi dengan Rituan Kamil tampaknya memang kuat di apa namanya di calon gubernur tapi seperti tadi sebutkan ada siapa TDSI, BIMA ARIA ada kemudian nama-nama Kepul Huda, Ketua PDP Jabar Ono Surono ada Kang Uru Janu Ulu kemudian juga PKS juga ada dari Kang Haru gitu ya saya kira ini juga bisa jadi menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan nanti pada saat bicara soal keterpilihan sebagai sebuah pasangan tidak bisa hanya gubernurnya memang yang kita bahas sekarang adalah calon gubernurnya karena yang paling banyak dibicarakan adalah calon gubernurnya saya kira itu Pak Dadang masuk nih kita soal artis-artis ternyata tidak hanya mereka yang politisi atau yang pernah memimpin sebagai kepala daerah di Jawa Barat tapi juga ada nama artis seperti Desirat Nasari yang muncul Muhammad Farhan ada juga Deddy Mizwar begitu kalau disandingkan dengan nama-nama politisi atau mereka yang pernah mengembar jabatan publik ini lebih kuat yang mana kalau untuk di Jawa Barat apakah masyarakat Jawa Barat ini masih terikat masih engage-nya tinggi dengan popularitas para artis? ya masih kuat juga sih paling kira kan kita lihat ya di DPD misalnya ya DPD pemilihan DPD kemarin kan komeng kan paling paling tinggi kemudian beberapa artis tanpa petik papan atas beberapa ya tidak semuanya masih terpilih ada Kang Dede Yusuf ada Dini Cagur begitu ya di beberapa daerah itu nama-nama artis masih di diperhitungkan tapi kalau bicara soal Pilgub atau Pilkada nanti oleh kota atau Bupati untuk yang nomor satunya ini biasanya sih tidak terlalu kuat ya nah seringkali para artis ini ketenarannya popularitasnya ini ini di di apa ya diambil oleh calon gubernur atau calon calon Bupati wali kota nanti ya kita tahu Kang Dede Yusuf kan pernah jadi wakil gubernur Kang Dede Mizwar juga pernah jadi wakil gubernur kan saya kira itu sudah ada tracknya sih sebetulnya tapi sekarang perkembangan teknologi informasi kemudian juga media sosial popularitas aja tidak cukup gitu ya tapi bagaimana popularitas ini mempunyai engagement yang sifatnya positif nah populer dan positif ini mungkin saja bisa jadi potensi untuk apa ya artis itu menjadi menjadi yang potensi yang perlu diperhitungkan saya kira itu Jawa Barat masih oke dengan artis yang penting artisnya itu juga mempunyai Papua mempunyai engagement yang positif tadi baik sekarang saya mau ke Pak Ismail karena tadi sudah menyinggung soal berbagai permasalahan di Jawa Barat yang kemudian jadi sorotan kita melihat disini hasil surveinya ada mulai dari lapangan kerja kemiskinan kesehatan pendidikan dan juga transportasi apakah masalah-masalah yang sudah dianggap sebagai top of problem di Jawa Barat ini inline gak dengan pilihan masyarakat atau mention oleh masyarakat bahwa Rituan Kamil ini yang paling cocok untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut atau mungkin punya peluang yang sama untuk kemudian menyelesaikan atau memberi solusi atas masalah-masalah ini Pak Ismail kalau saya lihat dalam diskusi di media sosial terkait dengan Rituan Kamil dan problemnya ada di Jawa Barat banyak sebetulnya juga kritik ya ketidakpuasan terkait dengan Rituan Kamil bagaimana mencahkan masalah transportasi lapangan kerja beberapa lama sebelumnya kan ada program misalnya dengan milenial untuk pertanian kemudian ada yang berhasil ada yang tidak berhasil dan seterusnya jadi kalau saya lihat ini masih belum inline popularitas masih sifatnya popularitas saja dan problem masih di sisi yang lain ini makanya di sini ini masih data ibaratnya itu data awal saja bagi mungkin juga konsultan kalau melihat popularitas seperti ini tapi begitu nanti masuk di dalam materi kampanye program-program kerja yang mau ditampilkan kemudian nanti positioningnya nanti mau seperti apa ini harus benar-benar kemudian melihat ke problem yang ada nah bagaimana dengan para artis lagi nanti ya apakah mereka punya potensi yang sama sama saya kira juga disini Pak 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 akan melihat bagaimana kemampuan dan profil dari artis ini dibandingkan dengan Kang Emil misalnya gitu terkait dengan penyelesaian masalah dan pengalaman mereka terkait dengan penyelesaian masalah lapang kerja ini jadi ini masih belum nyambung kalau saya kira dan penting saya kira buat edukasi publik untuk kemudian menghubungkan itu pemilih seperti Pak Dadang tadi sampaikan, pemilih anggota DPD berbeda itu bisa jadi untuk menarik suara atau mungkin jadi anggota partai kayak gitu kan Bilek kemarin, bisa artis untuk mengangkat suara, tapi untuk menjadi kepala daerah ini isunya sudah lebih luas saya kira banyak problem-problem yang harus dipecahkan dan mungkin ada beberapa kekecewaan dari netizen, dari publik dari atas kebijakan yang ada selama ini, ini bisa jadi menjadi satu bahan buat mereka untuk lebih kritis lagi ya, dalam memilih kepala daerah ke depan, ini yang bisa menjadi catatan saya kira ya walaupun kita tahu bahwa popularitas dengan permasalahan itu masih belum inline begitu ya, popularitas itu berdiri sendiri begitu, sekarang saya kepada Dadang, tadi kita juga sudah membahas soal bagaimana pilpres itu memberikan sedikit banyak dampak terhadap para pemilih nantinya di Jawa Barat kita tahu kemarin Ritwan Kamil itu mendukung, yaitu pasangan dari Prabowo Gibran, bagaimana kemudian pemilih di Jawa Barat yang pada saat itu tidak memilih Prabowo Gibran, tapi kita lihat bahwa Ritwan Kamil suaranya cukup tinggi secara mentionnya di media sosial atau diperbincangkan, apakah mereka nanti bisa jadi swing voters atau seperti apa Pak Dadang ya kalau kita bicara koalisi kemarin ya Indonesia Maju sebetulnya Ritwan Kamil dengan Kang Deddy kemudian Bima Arya sebagi lagi itu, itu kan satu koalisi ya begitu ya, satu koalisi nah kalau misalnya yang tidak memilih 02 ini saya kira di Jawa Barat itu cair ya kalau saya lihat di Jawa Barat itu cair kalau pemilih-pemilihnya, walaupun misalnya membawa atas nama koalisi Indonesia Maju gitu ya, saya kira pemilih sebagian, sebagian mungkin jangan-jangan sebagian besar itu cair jadi, tapi ada juga beberapa yang di-statementkan gitu ya, kemarin tuh siapa? Tukang Saipul Huda gitu kan ya, mungkin karena berpikir yang Ridwan Kamil ini sangat kuat begitu ya, sangat kuat sudah deklar, pokoknya akan mencari tandingan tandingannya Ridwan Kamil, akan membuat poros atau koalisi baru saya kira ini menjadi hal yang menarik ya isu yang menarik, jadi ibaratnya siapapun yuk kita melawan Ridwan Kamil, saking kuatnya Ridwan Kamil, nah kalau misalnya melihat seperti itu, jangan-jangan isu koalisi yang di Pilpres itu akan berpengaruh juga di dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat, sekiranya itu Oke, saya mau ke Pak Ismail, apakah pendapat dengan Pak Dadang bahwa artinya pemilih di Jawa Barat ini cukup cair begitu, walaupun melihat hasil dampak dari Pilpres kemarin nampaknya juga masih hangat begitu diperbincangkan dan mempengaruhi point of view dari masyarakat Jawa Barat Pak Ismail Tampaknya seperti itu ya, kalau kita lihat di percakapan di media sosial polarisasi katakan ya, dari Pilpres kemarin apakah ini berdampak kepada Pilgo, saya belum melihat itu mereka punya posisi dan opini masing-masing ya terhadap para kandidat ini jadi tidak, tidak kemudian lihat oh ini dulu 0, 1 atau 2, 0, berapa kayak gitu kurang-kurang tampak ya jadi ibaratnya kalau saya lihat cocktail atau mungkin residu dari Pilpres belum tampak di sini saya sepakat disampaikan oleh Pak Dadang tadi bahwa ini sangat cair maka di sini adalah potensi bagi semua kandidat ya kemudian untuk memperkenalkan diri kemudian menarik suara dari dari semua calon pemilih yang ada di semuanya semua pemilih di 0, 1, 2, 3 waktu itu ya baik, nanti kita akan melihat bagaimana keputusan dari Tuan Kamil apakah akan maju di Jakarta dan juga Jawa Barat dan kita akan melihat seperti apa dinamikanya nanti akan berlangsung di Jawa Barat terima kasih pendiri Drone Emprid Ismail Fahmi dan juga pengamat komunikasi politik UNPAD Dadang Rahmat Hidayat telah memberikan pencerahannya dan masukkan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini